Wali Kota Medan, Bobbi Nasution mengakui dirinya telah mendapat dua surat tugas dari Partai Golongan Karya Golkar untuk maju di Pilkada Tahun 2024. Bobbi mengaklaim telah otomatis terdaftar sebagai calon tanpa perlu mengambil formulir dari Golkar. Pengumuman ini disampaikan oleh Bobbi Nasution selesai meresmikan pembangunan terminal bus raya terpadu BRT di Terminal Amplas, Jalan Menteng Raya, Kota Medan, Sumatera Utara pada Jumat 19 April 2024. Bobbi menegaskan bagi yang telah mendapatkan surat tugas tidak perlu mendaftar ulang. Meskipun sudah mendapat tugas dari Golkar, Bobbi Nasution belum mengungkapkan apakah ia akan majus sebagai calon gubernur atau wali kota Medan.